Halo teman sebelas, perkenalkan saya Fira yang akan menjadi host Open Mind. Nah Open Mind ini merupakan program baru dari TV 11 yang akan membahas topik terkini dari sudut pandang lain dan program Open Mind akan berusaha tayang seminggu sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di channel Youtube TV 11 ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Open Mind. Saya ingin mendobrak persepsi anomali bersama saya Fira sebagai hot podcast pada pagi hari ini. Oke, pada kali ini saya bersama Pak Agung Setiawan. Coba Pak kenalkan dulu bagaimana harinya hari ini, apakah menyenangkan? Baik, terima kasih Mbak Fira. Sangat menyenangkan hari ini dan semoga juga para penonton juga merasakan kebahagiaan, kesenangan di hati masing-masing gitu. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Pak Agung? Oke, boleh. Baik, nama saya Ignatius Agung Setiawan. Saya sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret di Perodi Hubungan Internasional. Oke, udah berapa lama sih Pak? Duh lama ya Mbak, ya. Coba sekarang saya hitung kira-kira lebih dari 30 tahun Pak. Waduh, udah 30 tahun itu lebih lama dari umur saya sendiri Pak. Betul, betul. Oke, berarti melihat lamanya Pak Agung berkecimpung di dunia pendidikan, pas banget Pak dengan tema kita hari ini. Oh ya? Karena tema kita hari ini kuliah itu tidak penting. Oh, ada pertanyaan seperti itu ya? Wah, ada pertanyaan seperti itu Pak. Kita juga sebagai pendidik agak, saya juga pas dengar, kuliah itu tidak penting gitu. Jadi, apa pernah dengar kalimat itu Pak sebelumnya? Saya pernah dengar seriwing-seriwing, apa ya, lamat-lamat gitu ya sayup-sayup di media masa, di medsos maksud saya itu. Cuma kemudian saya menjadi bertanya, kok ada pertanyaan seperti itu ya? Gitu. Gimana nih Pak, responnya pertama kali pas dengar kalimat itu yang muncul di pikiran Pak Agung apa Pak? Itu harus kita coba lihat dulu, ini pertanyaan muncul dari mana? Nah, apakah dari mahasiswa atau bukan mahasiswa? Kalau pertanyaannya bukan dari mahasiswa itu wajar, kan? Tapi kalau itu pertanyaannya dari mahasiswa, kan itu perlu dikulik kembali, kenapa sampai muncul pertanyaan seperti itu. Begitu Pak. Tapi kalau Bapak sendiri setuju nggak Pak? Kalau saya ya setuju, kalau kemudian kuliah tidak penting, saya nggak punya pekerjaan gitu Mbak. Jangan dong Pak, nanti kita makan apa? Makan ya. Ya begini, memang itu sebagai juga refleksi, kritikan bagi kita, yang ada di institusi pendidikan. Tapi sebelum kita kesana coba, kita akan melihat kembali mengenai mengapa pertanyaan ini muncul. Baik kita coba lihat, yang pertama, kenapa kuliah menjadi tidak penting? Itu kan yang menjadi topik kita. Nah ini saya ingin mencoba untuk melihat kembali kenapa pertanyaan itu muncul. Kenapa menjadi tidak penting? Kalau itu tadi saya katakan pertanyaan dari mahasiswa, lah kenapa kok mendaftar menjadi mahasiswa? Kan sudah ikut tes, kemudian sudah bayar bukati, sudah berpayah-payah, kenapa kok menanyakan kok menjadi tidak penting? Itu ada apa? Barangkali kita akan coba melihat ada kekurangan atau katakanlah kelemahan dari institusi kita sehingga mahasiswa itu tidak puas terhadap kita. Itu bagus juga untuk refleksi kita. Refleksi, betul. Nah kalau penting, secara sederhana itu penting ya. Satu, ketika kuliah, itu kan sudah dapat kertu mahasiswa kan? Iya, betul. Nah kertu mahasiswa itu kan bisa digunakan untuk diskon apa? Benar, benar Pak. Kertu mahasiswa naibis atau naibis atau naibis, biasanya begitu. Kemudian juga membahagiakan orang tua. Biasanya kalau di dalam pergaulan di mana, di kampung, di tisai, itu kan biasanya tetangga itu menanyakan kepada orang tua kita, kengputro, kuliah wantan pundi, atau ananda kuliah di mana, kuliah di misalnya untas 11 merti, itu kan membanggakan orang tua. Nah kewajiban anak itu kan membahagiakan orang tua. Jadi itu ada unsur positifnya juga untuk kuliah. Dalam konteks hubungan sosial dengan orang tua atau dengan tetangga. Dan kemudian juga kalau kita kuliah itu, itu kan pasti dapat teman. Betul. Orang hidup kalau temannya banyak itu kan senang. Ada relasi, ada network bisa untuk curhat sana-sini kan. Jadi menyenangkan juga untuk kuliah. Nah mungkin yang bertanya seperti itu, kenapa kuliah tidak penting mungkin nggak punya teman gitu ya. Hanya diam di kamar kos, kemudian merasa lonely gitu ya. Merasa sendirian. Itu aspek penting dalam segi praktis di dalam kehidupan sehari-hari sebagai statusnya sebagai mahasiswa. Kemudian agak lebih serius. Ini pada konteks akademik ya. Pasti kalau ikut kuliah, itu kan mendapat banyak pengetahuan yang diberikan oleh dosen, dari teman-teman. Jadi itu yang praktis. Tapi kemudian kalau menanyakan, kok nggak penting ya? Nggak pernah pertanyaan itu muncul ketika saya kuliah. Karena saya masuk ke pergeruan tinggi yang dimana saya menimba limu disitu berdarah-darah. Nah jadi kalau itu saya menganggap tidak penting kan kemudian ada sesuatu yang salah pada diriku gitu loh. Kalau agak ini juga ya Pak, berarti dengan kalimat ini agak membingungkan dan cukup memicu kekesalan sedikit gitu ya Pak. Iya betul. Kok bisa? Tapi kalau misalnya ada juga nih Pak, pertanyaan lanjutan gitu ya. Atau pernyataan lanjutan bahwa menyampaikan bahwa kuliah itu tidak menjamin kesuksesan Pak. Kuliah tidak menjamin kesuksesan. Kalau itu ada benarnya. Nah gimana itu Pak? Karena kesuksesan itu tidak dijamin dari dimana institusi pendidikan ketika dia mengikuti kuliah gitu ya. Tetapi kesuksesan itu dijamin dari apa? Ya dijamin dari kemampuan kreativitas dari si individu itu. Mungkin dia kuliah di institusi yang terkenal tapi dia tidak kreatif. Kemudian dia tidak open mind. Seperti podcast ini ya Pak ya. Lalu ya kemudian ya tidak berhasil dalam hidupnya. Jadi balik lagi ke diri sendiri gitu ya Pak. Jangan misalnya nanti tidak sukses, nyalahin kuliahnya gitu ya Pak ya. Padahal individunya sendiri tidak pernah berusaha gitu. Betul, betul, betul. Oke. Sebenarnya kita ini ada banyak pertanyaan Pak. Jadi pertanyaannya jangan sampai dari saya sendiri aja gitu Kak. Kemarin itu udah ada open question and answer gitu dari anak-anak muda terkait perkuliahan gini. Dan pertanyaan pertama itu percuma kuliah 4 tahun soalnya beda pekerjaan saya sekarang sama jurusan yang saya tempuh. Udah susah-susah Pak kuliah 4 tahun terus mikirnya wah saya kuliahnya komunikasi kerjanya misalnya dipindah gitu Pak. Misalnya di teknik gitu ya kerjanya IT gitu. Nah itu gimana Pak? Oke. Jadi apakah kuliah itu dengan disiplin ilmu yang ditekuni apakah itu nanti relevan dengan pekerjaan yang akan dia lakukan atau profesi yang dia inginkan. enggak ada jaminan disitu. Mengapa? Ya karena kadang-kadang memang tidak ada relevansi. Tapi kalau memang itu relevan dengan ilmu itu sangat bagus. Tapi menurut saya kalau itu tidak relevan ya sebetulnya bukan salah institusi pendidikan atau di mana dia kuliah disitu. tetapi salahkan pada mengapa itu kalau mereka bekerja di sesuatu institusi yang berlainan. Saya kira bisa saja sih. Karena di dalam kuliah menurut pengamatan saya yang diajarkan tidak hanya ilmu ya. Tetapi juga soft skill ya. Bagaimana berteman, bagaimana kerjasama dan sebagainya. Dan hobi yang ada di mahasiswa potensi-potensi bakat, minat dan sebagainya itu kan juga dikembangkan. Barangkali dari unsur itu dari bakat, dari minat yang dikembangkan lalu kemudian itu menjadi suatu pekerjaan, suatu profesi saya kira bagus juga sih. Dan kita belajarnya critical thinking juga gitu ya Pak. Betul, critical thinking yang penting sebetulnya ya kalau kita kuliah itu apa potensi yang ada di dalam diri kita itu di dalam diri teman-teman mahasiswa itu diasah dan kemudian diimplementasikan. Tidak hanya kuliah saja tetapi juga disini banyak ada UKM-UKM yang itu bisa mengembangkan kreativitas bakat Anda. Dan siapa tahu justru dari sini itu akan membawa keberhasilan Anda di masa depan. Salah satu contoh di HI ya yang saya tahu. Tidak semua lulusan HI itu kemudian menjadi diplomat. Enggak. Bahkan juga ada yang sukses menjadi YouTuber. Enggak ada hubungannya nih antara HI dengan YouTuber tetapi ada yang yang menjadi itu dan kemudian mungkin income-nya jauh lebih besar daripada diplomat begitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia menekuni bakat-bakat yang ada di dalam dirinya kerjasama dengan teman-temannya lalu dia bisa mendirikan production house lalu kemudian startup dan sebagainya. Banyak kesempatan sebetulnya yang bisa dilakukan selama 4 tahun itu untuk mengasah potensi baik intelektual maupun soft skill itu. Gitu Mbak Vira? Jadi gak terbatas cuman saya kuliah komunikasi nanti kerjanya harus komunikasi aja gitu ya Pak tapi juga sebenarnya mungkin saya komunikasi saya sukanya IT atau saya sukanya big data gitu dan gak salah gitu ya Pak. Gak salah. Gak ada yang salah gitu gak ada yang sia-sia di dunia ini gitu ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya kuliah ini hanya buang waktu Pak. Mending bangun bisnis. Ini juga yang menarik Pak. Dulu saya waktu sebelum kuliah itu waktu jaman SMA ya Pak ya jadi kan jaman SMA mungkin masih pemikiran yang ringan gitu ya saya sampai mikir kalau saya gak diterima di universitas ini saya gak mau kuliah deh saya mending ikut apa namanya pelatihan saya buka salon saya buka bisnis tapi ternyata pas kuliah ternyata buka bisnis itu dia belajarnya juga bisa dari kuliah ketemu orang bagaimana how to handle tapi gimana nih Pak kalau misalnya menyikapi yang kuliah hanya buang waktu mending bangun bisnis bisa juga bisa juga itu ada ada benarnya juga ya karena UKT yang dibiarkan terus menerus itu kan kalau dikumpulkan bisa jadi modal jadi modal untuk buka usaha ya tetapi itu sebetulnya kembali lagi kepada individu kita individu kepada calon-calon masa misalnya kalau pada waktu lulus SMA itu kemudian melihat dirinya potensi dirinya kalau tidak penting kuliah ya saya misalnya itu punya potensi di dalam bidang kreativitas bidang IT atau apapun ya lebih baik dia masuk vokasi atau masuk lembaga-lembaga pelatihan dan kemudian bisa langsung kerja jadi sebetulnya itu pilihan dari teman-teman calon mahasiswa ketika nanti akan memilih menjadi mahasiswa coba ditakar dirimu apakah saya akan masuk menjadi pendidikan di dalam akademik S1 atau cukup vokasi atau cukup dalam lembaga-lembaga pelatihan dan itu semuanya terbuka lebar untuk keberhasilan dari profesi nanti yang akan Anda lakukan begitu menarik ya Pak berarti sebelum mungkin teman-teman disini ada yang masih SMA gitu masih bingung untuk menentukan pilihan mau ngambil jurusan mana coba digali dulu gitu kira-kira nanti sukanya apa atau misalnya cocok gak nih kalau saya kuliah di sini gitu ya Pak ya jadi enggak apa ya anggapannya tidak hanya buang waktu gitu tapi kita udah benar-benar oh ini yang saya suka dan sepertinya emang ini sudah sejalan dengan apa yang SMA jadi itu untuk melatih kemandirian ya karena banyak teman-teman masuk ke suatu program studi itu hanya ikut-ikutan teman disuruh orang tua dan sebagainya tetapi yang penting cobalah Anda mulai menakar dirimu sendiri ya jadi supaya apa supaya tidak kebablasan kejeblos dalam dalam misalnya sudah masuk di dalam kuliah tetapi dia tidak minat nanti kan buang-buang waktu buang-buang uang lebih baik dipikirkan sebelum masuk memutuskan apakah kuliah ataukah akan mengambil lembaga-lembaga kursus atau di jenjang akademik S1 ataupun di vokasi tergantung pilihan Anda yang penting adalah kemandirian ini Pak ada pertanyaannya mungkin sejalan ada pertanyaannya banyak Pak pertanyaannya mungkin ini ada yang ini ya Pak sejalan gitu tadi Pak dengan yang kegalauan di awal kuliah sudah semester 5 nih Pak aduh kasian juga nih udah semester 5 tapi baru sadar kalau saya udah salah jurusan udah nanggung banget ya Pak ya nanggung itu udah bentar lagi lulus gimana nih Pak ya daripada diteruskan lalu kemudian dia menjadi stress lebih baik keluar lalu kemudian ambil apa yang dia inginkan ambil ke kursus atau apa karena begini karena mungkin tidak hanya semester 5 mungkin semester 4 pun juga sudah merasa ini kok gak cocok ilmunya kok semakin bingung begitu ya lebih baik ya segera memutuskan apakah dia lanjut atau tidak kalau hanya dia meneruskan apa yang sebetulnya dia tidak suka kadang-kadang di ujungnya nanti ada apa stress kemudian malah menjadi linglung kan kasihan keluarga juga atau kemudian jadi DO gitu ya iya benar kasihan juga jadi emang harus apa ya Pak digali lagi gitu jadi jangan memaksakan oh kita masuk kuliah kuliah yang harus ngegali kita gitu Pak ya tapi dari diri sendiri juga tetap harus ada keinginan-keinginan itu gitu jangan cuman ah masuk kuliah dengan pikiran saya kuliah nanti dapat apa dapat ilmu aja gitu tapi dari diri sendiri itu gak ada pikiran untuk apa nih ikut ikut UKM mungkin Pak ya yang menarik dan sebenarnya kuliah ini apa nih Pak yang menarik waktu Pak Agung kuliah atau mungkin yang sekarang Pak Agung lihat gitu yang apa sih yang menarik di kuliah itu yang mungkin gak bakal didapetin ketika kita gak kuliah gitu oke ini pengalaman pribadi ya pada waktu saya kuliah itu kan lama ya 30 tahun yang lalu itu kan masa-masa apa namanya baru gitu ya jadi asiknya apa demo gak waduh jadi kan itu jadi punya teman punya jaringan dan kemudian juga ya dikebukin atau ditakut sih iyalah tapi paling tidak seolah-olah pada waktu itu saya merasakan ini kan wakil dari rakyat begitu ya sebagai mahasiswa Ojung Tomba wakil rakyat begitu jadi semacam itu ya ini ini narsik pikiran ketika ketika muda sok gagah begitu ya itu dulu kalau sekarang sudah lain lagi kan ini dulu pada waktu demo juga menarik jadi tempat untuk selfie ya dan mungkin juga ini kan sebagai akademisi jadi punya tameng kalau akademisi boleh mengkritisi nih pak katanya karena kita berada di institusi yang harusnya berpikir kritis jadi mungkin itu jadi salah satu yang menarik juga menarik juga eh ternyata itu memang kemudian menjadi bekal ketika saya masuk ke profesi sebagai pengajar ya artinya misalnya mahasiswa demo-demo ah dulu aku juga begitu cepat nasi bungkus jadi sebenarnya tujuannya mungkin yang lain demo-demo untuk ya itu hanya asiknya pada waktu kemarin gitu ya tapi oke sekarang cobalah kita prepare dirimu sendiri kita siapkan dirimu sendiri untuk masa depan oke menarik banget pak mungkin karena kita tidak ingin berpanjang lebar gitu ya pak takutnya jadi nanti jadi kayak kuliah kita pak oh malah kuliah ya jadi 3 SKS kalau kita kepanjangan gitu pak mungkin langsung aja kita tutup dengan quote hari ini kira-kira apa pak tapi sebelum sampai quote pada hari ini saya merasa apa tadi pertanyaan itu merupakan refleksi kita yang bekerja di dalam dunia pendidikan barangkali di dalam diri kita atau di dalam institusi institusi kita itu ada yang salah misalnya misalnya kalau saya sebagai staf pengajar barangkali saya perlu mengupdate cara mengajar saya supaya teman-teman mahasiswa itu menjadi lebih fun begitu ya mengupdate pengetahuan saya yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat dan yang paling penting itu menjadi refleksi dan untuk improve memperbaiki cara saya mengajar dalam konteks profesi saya sebagai dosen itu jadi pertanyaan itu baik sekali sebetulnya untuk kita refleksi masukkan untuk kami jadi yang perbaiki diri tidak cuma satu orang bukan sampai kamu juga kita juga di institusi dengan ada pertanyaan ini jadi bertanya-tanya apakah nanti kalau semua orang berpikiran seperti itu apakah kita kehilangan pekerjaan jadi kita tetap juga memperbaiki dari hari ke hari tentang apa yang kita lakukan kita sering untuk bahan bagus untuk refleksi sekarang itu kan waktu untuk refleksi kayaknya langka ya karena setiap hari kemudian sibuk dengan meso sibuk dengan macam-macam begitu sehingga untuk merenung pada diri sendiri masuk kepada diri sendiri itu waktu yang langka dan waktu yang mahal mungkin ya tetapi itu harus kita lakukan supaya pilihan kita ke depan itu jangan sampai salah begitu oke berarti ini quote of the day-nya jadi itu berarti saya tetap pada setia pada profesi saya quote of the day saya itu pendidikan itu penting untuk masa depan terutama untuk generasi muda oke menarik banget jadi teman-teman itu ya pendidikan itu penting untuk generasi masa depan ya pak ya jangan dipikir tidak penting gitu ya apalagi pengajar seperti Pak Agung yang sangat penting dan sangat menarik sangat terbuka dengan segala topik gitu dan kita tidak menutup hari ini dengan apa ya namanya suatu kita tidak mengiakan pendidikan ini apa kalimat ini penting atau enggak penting tapi pendidikan secara umum penting itu penting begitu oke kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara semuanya saya juga terbuka kita juga seperti yang disampaikan oleh Pak Agung sangat terbuka jika misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada kalimat-kalimat yang cukup anomali yang untuk dibahas di topik-topik di open mind gitu kita sangat terbuka dan saya menutup podcast kali ini sampai bertemu di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati